Selamat sejahtera kepada guru-guru dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Iris Anna, binti Ahmad Zain dari kelas 3A bersekolah di Ejekesi Jumalikas. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Malang Tidak Berbau. Perangai ayu yang nakal semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini. Pos ibu dan ayah menasihatinya tetapi sikapnya tetap tidak berubah. Sementara menantikan peperleksan piti trinya, dia diumumkan dia mula berkauh dengan budak-budak nakal. Mereka sering melepak di tepi-tepi jalan, sembahyang pun sudah lama ditinggalkan. Kadangkala Aidil dan kawan-kawannya terlibat dengan perubahan motosikal haram. Suatu hari Aidil berkeras untuk keluar rumah pada waktu sejak. Walaupun dihalang oleh kedua-dua ibu bapanya, Aidil tetap melawan dan memberontak. Jangan balik-balik lagi Aidil jika itu yang kamu mahukan, marah ayahnya. Hati ibu dan ayahnya begitu terluka melihat Aidil melangkah pergi tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Dengan perasaan yang marah, Aidil mencapai motosikal dan menunggongnya dengan laju. Baginya tinggal di rumah sungguh membosankan, penuh dengan kongkongan. Dia mahukan kebebasan. Dia berhajat mahu menumpang di rumah kawan-kawannya. Terletak tidak jauh dari situ. Namun, malang tidak berbau, dia gagal mengawal motosikalnya. Dia terbabas lalu tercampak ke dalam longkang. Kaki dan tangannya cedera. Dia dibawa ke hospital oleh seorang pemandu kereta yang lalu di situ. Ketika di hospital, dia berasa amat menyesal kerana tidak mendengar nasihat kedua-dua orang tuanya. Dia berasa mahu meminta maaf daripada mereka. Ketika melihat kedatangan kedua ibu bapanya, ayahnya hanya mampu mengalirkan air mata penyesalan. Ibu memeluknya sambil menangis terset-eset. Ayah hanya mampu memandang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih aidil. Ayah dan ibu telah pun memaafkan kamu begitu bisik ayah lembut merasapi jauh ke hatinya. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah sangkiasa berwaspada apabila melakukan sesuatu dan juga kita perlulah sangkiasa menghormati kedua dan ibu bapak kita kerana syurga terletak di tapak kaki mereka. Sekian terima kasih.